Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Sorong dimutasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan penyegaran dalam tata kelola pemerintah. Sejumlah jabatan seperti lurah, distrik, sekretaris, hingga kepala bidang pada beberapa organisasi perangkat daerah dimutasi jabatan. Hal ini dilakukan sudah berdasarkan ketentuan dari pusat hingga turun ke setiap daerah. Wali Kota Sorong, Lampir Jitmau mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar. Hal ini dalam rangka memberikan suasana baru dalam pelayanan publik bagi masyarakat. Dan tindak pemutasian ini merupakan bagian dalam suatu pengembangan organisasi ke depannya dalam rangka kaderisasi. Aku bersyukur dengan ketentuan yang berdaku, dan saya lakukan itu biasa-biasa saja. Karena mereka yang jadi lurah lama itu harus jadi pola distrik. Yang jadi pola distrik lama itu harus tinggal ke sekretariat. Itu karena organisasi yang bagus. Diharapkan para pejabat yang baru dilantik ini dapat menunjukkan performa kerja yang baik dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Sorong.